Halo semuanya, kembali lagi nih di resep Mami Bombay Kali ini Mami mau berbagi resep yang cocok dinikmati di cuaca mendung dan hujan yang kayak sekarang ini Selain itu juga cocok untuk yang lagi menurunkan berat badan juga loh Yang gak mau ribet, bisa banget nih karena gak perlu kompor dan juga panci Cocok nih buat yang lagi di kosan, simak ya resepnya Pertama kita siapkan 2 buah pokcoy 1 buah cabai merah yang ukuran besar seperti ini Kemudian kita siapkan secukupnya sawi putih Supaya makin menikmat, ini Mami pakai juga 1 bungkus sosis Selanjutnya, disini Mami mau menghilangkan bonggol pokcoynya Cukup dipotong seperti ini Kemudian disini Mami mau potong cabai merahnya Cukup dipotong menyerong seperti ini Kalau teman-teman gak suka pedas, bisa di skip Tapi kalau misalnya suka pedas, bisa ditambahkan ya Ini Mami akhirnya tambahkan 1 buah, jadi total yang dipakai 2 batang ya Untuk sawi putihnya, Mami cukup potong menjadi beberapa bagian seperti ini Kita ulangi sampai semua sawinya habis ya teman-teman Kalau teman-teman suka sawi, bisa ditambahkan lebih banyak ya Oh iya teman-teman, siapa nih yang favorit banget sama steamboot Kalau Mami sih suka banget ya, apalagi lagi hujan kayak gini Dan cuacanya bener-bener ekstrim ya teman-teman Jadinya pas banget nih hujan-hujan sambil makan yang anget-anget, iya kan Oke ini Mami mau tata dulu untuk bahan-bahannya Mami pakai juga 1 bungkus jamur enoki ya Selanjutnya, disini Mami tambahkan juga 5 buah cikua Teman-teman kalau misalnya nggak suka, bisa diganti dengan yang lainnya Bisa pakai seafood, misal pakai udang, ataupun cumi-cumi Pasti rasanya lebih nikmat ya Tapi karena Mami lagi nggak ada nih, jadi pakainya cikua aja Oke ini Mami tambahkan juga 1 bungkus sosis Tapi kalau misalnya teman-teman lagi nggak mau citing nih dietnya Bisa diganti ya, jangan pakai sosis Misalnya pakai daging ayam, ataupun daging sapi Mami mau tanya nih, kira-kira teman-teman kalau lagi diet suka citing nggak nih? Kalau Mami sih kayak kebiasaan ya, suka citing dan akhirnya lupa deh kalau lagi diet Gimana ya? Teman-teman ada saran nggak ya? Kalau ada saran bisa komen di bawah ya Oke kita lanjut potong sosisnya aja ya Supaya jadi banyak, ini Mami belah jadi 2 seperti ini ya Oh iya teman-teman, ini Mami masak steambootnya agak banyak ya Karena nanti Mami mau bagi-bagi juga nih ke tetangga Mami Bisa juga dijual loh teman-teman Buat teman-teman yang tertarik untuk berbisnis makanan ini Seperti biasa Mami sudah tuliskan untuk perkiraan modal dan juga perkiraan keuntungannya Teman-teman bisa langsung cek aja di description box ya Dan juga untuk barang-barang yang Mami pakai Mami udah tuliskan juga di description box Silahkan di cek ya Saatnya kita tata untuk protein yang paling nikmat ini Mami pakai juga bakso ikan, ini Mami pakai 9 pieces ya Karena di rumah adanya cuma 9 Oke disini kuahnya Mami pakai kuah tom yum Jadi Mami tambahkan 1 batang serai, cukup dibagi menjadi 3 bagian seperti ini Tambahkan juga 1 sendok teh jeruk nipis, cukup 1 potong seperti ini Nggak lupa juga biar makin nikmat, tambahkan 3 lembar daun jeruk ya Lanjut karena semua bahannya sudah siap, ini Mami mau sisihkan dulu ya Karena nggak mau ribet, Mami pakai bumbu tom yum instant aja ya Dan untuk alat masaknya, Mami pakai Vita Rice T6 Slow Sugar Multi Cooker Alat ini selain untuk memasak nasi, bisa digunakan untuk memasak aneka jenis masakan loh Karena dilengkapi 7 tombol menu pintar, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita Oke setelah kita setting ke tombol menu soup dan juga udah kita tambahkan air Ini kita tutup saja dan kita tunggu sampai airnya mendidih ya Kalau airnya sudah mendidih, kita bisa siapkan untuk bumbu tom yumnya Ini Mami mau buka dulu bungkusnya Kalau sudah bisa langsung kita masukkan ke dalam inner potnya Kemudian kita tuangkan bumbu tom yumnya Tambahkan serai, daun jeruk, ini Mami remas-remas terlebih dahulu supaya lebih berasa Dan jangan lupa perasan jeruk nipisnya Kalau teman-teman suka asem, bisa ditambahkan ya untuk air jeruk nipisnya Kemudian ini Mami aduk-aduk dulu supaya semuanya tercampur rata Selanjutnya ini kita bumbui dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu, 1,4 sendok teh lada, 1,4 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh bubuk cabai Kalau sudah bisa kita aduk-aduk lagi supaya semuanya tercampur rata Kemudian kita masak lagi sebentar supaya bumbunya meresap Setelah 10 menit kita buka tutupnya Dan sudah cantik banget ya teman-teman warnanya Bumbunya juga sudah meresap Jadi Mami mau langsung masukkan proteinnya Sosis, bakso ikan dan juga cikwanya Kemudian kita tutup kembali dan biarkan matang terlebih dahulu ya Setelah sosisnya matang dan sudah merekah cantik Mami mau langsung masukkan sayurannya ya Pokcoy, sawi putih, jamur enoki dan juga cabainya Lalu tutup kembali dan biarkan matang ya sekitar 5 menit Setelah 5 menit kita buka tutupnya dan sayurannya sudah matang Kita aduk-aduk sebentar dan Mami udah gak sabar banget pengen cobain Pastinya mantep banget nih rasanya karena lagi krimis manja Sambil makan tom yum pastinya semakin syahduh Karena Mami masaknya banyak Jadi ini Mami mau packing ya Satu resep ini bisa jadi 5 porsi Cocok banget buat jadi ide jualan Temen-temen bisa open PO Pasti yang mesen banyak banget loh Gimana temen-temen? Gampang banget kan? Masak menggunakan Vita Rice T6 Slow Sugar Multi Cooker ini Ayo temen-temen Pokoknya harus punya alat ini di rumah ya Apalagi buat kalian Yang lagi di kosan Dan buat temen-temen yang lagi menurunkan berat badan Wajib banget nih punya alat ini Untuk link pembeliannya Mami sudah taruh di description box ya Ayo dicek aja Supaya lebih ekonomis Ini Mami kemas pakai kantong plastik ukuran 1 kiloan aja Kemudian Mami pack lagi dengan menggunakan Mika ukuran 10x16,5 cm Dan jangan lupa Kita beri sticker Supaya lebih menarik dan sebagai alat promosi kita Oke Mami udah gak sabar banget nih Ini Mami siapin 1 mangkok khusus buat Mami nih Udah gak sabar kan? Tampilannya menarik banget soalnya Oke saatnya kita icip ya Gimana rasanya kira-kira Dan rasanya enak banget temen-temen Pokoknya wajib beri cook ini di rumah ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share video ini ya Supaya Mami semakin semangat untuk upload videonya Dadah Dadah Terima kasih.